Telapak emas beracun jilid lima. Dua buah pisau beradu lalu terdengar suara dentingan cukup besar, di malam yang sunyi semua terdengar sangat jelas. Jin Dao di Wang Gong Zhao berada di belakang Ken Jin Du Zheng, dia orang yang tahu diri, melihat kemampuan ilmu silat Ken Jin Du Zheng dia sadar kalau dia bukan lawan Ken Jin Du Zheng, karena itu dia mulai berpikir untuk melarikan diri dari sana, dia sudah tidak peduli dengan hidup mati Shang Ki, lalu dia berlari dengan kencang dan kabur dari sana. Matu Ken Jin Du Zheng terasa ada aura membunuh, begitu Tian Ling Xing, San King Yeu membalikan badannya dia bertemu dengan Matu Ken Jin Du Zheng, dengan cepat Tian Ling Xing, San King Yeu menghindari sorot itu, dia melihat tangan kanannya, hati Tian Ling Xing, San King Yeu terasa bergetar. Tapi di luar dugaan, Matu Ken Jin Du Zheng hanya melihatnya, dia seperti mengerti dan kasihan kepada Tian Ling Xing, San King Yeu, dia pun bergerak, tubuhnya dengan ringan e-perti wale terbang masuk ke awan, lalu dia pun mengejar Babu Gankan Changgai dan Jin Dao Wang Gong Zhao. Begitu Jin Dao Wang Gong Zhao dan Babu Gankan Changgai secara tidak sengaja masuk ke tempat di mana Yeu Jian Xiao Ling sedang terbaring sakit. Mereka mengira kalau keadaan mereka sudah aman, tapi begitu membalikan badan ternyata Ken Jin Du Zheng sudah berada di belakang mereka. Perubahan terjadi dengan tiba-tiba, membuat mereka berdua benar-benar terkejut. Rintihan Yeu Jian Xiao Ling terdengar lagi dari arah tempat tidur, sorot Matu Ken Jin Du Zheng melewati Babu Gankan Changgai dan Jin Dao Wang Gong Zhao dan jatuh tepat di ranjang yang berada di kejauhan. Walaupun wajahnya terlihat datar tapi sepasang matanya terlihat tajam, matanya tampak penuh dengan perhatian dan belas kasih. Babu Gankan Changgai dan Jin Dao Wang Gong Zhao sudah lama berkelana di dunia persilatan tentunya mereka sangat berpengalaman, itu bukan mati orang biasa yang mengikuti pandangan Ken Jin Du Zheng, mereka segera tahu kalau kesempatan baik telah datang. Pesilat tangguh selalu berpikir pintar, melihat ada kesempatan di depan mata, mereka tidak menyianyakannya begitu saja. Dengan cepat mereka menyerang Ken Jin Du Zheng. Walaupun ilmu silat mereka tidak tinggi tapi mereka sangat terkenal di dunia persilatan, selama puluhan tahun berlatih ilmu silat, maka kemampuan mereka pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi mereka sadar bahwa mereka sudah berada di ambang hidup dan mati, maka pukulan yang diluncurkan haruslah pukulan yang sempurna, tidak boleh memberikan celah, mereka berharap dalam satu kali pukul akan segera mengenai sasarannya dan berhasil merobohkan Ken Jin Du Zheng. Tapi Ken Jin Du Zheng memang hebat begitu merasakan ada angin yang dihasilkan oleh telapak tangan, dengan cepat dia menarik sorot matanya yang sedang melihat ke arah Xiaoling, tapi tubuhnya tetap tidak bergerak. Babu Gan Kian Changge dan Jin Dao di Wang Gong Zhao sudah mengeluarkan jurus, yang satu menyerang ke dada kanan sedangkan yang lainnya menyerang ke bawah tulang rusuk, di antara dada dan perut terdapat sebuah rongga, mereka sadar kalau mereka tidak akan bisa melawan Ken Jin Du Zheng, karena itu mereka memilih tempat yang lowong dan menyerangnya dengan telak di sana, mereka tidak ingin bertindak ceroboh. Ken Jin Du Zheng tertawa dingin, telapak tangan mereka hampir mengenai dadanya, tiba-tiba dia menarik nafas dalam-dalam dan tubuhnya membentuk busur, dada dan perut menciut hampir 20 cm, kero dan ilmunya benar-benar membuat orang menjadi kagum melihatnya. Begitu serangan Jin Dao di Wang Gong Zhao dan Babu Gan Kian Changge tidak mengenai sasaran, mereka benar-benar kaget, mereka sadar kalau mereka telah menggunakan jurus pamungkas mereka, sekarang mereka tidak mempunyai jurus andalan lainnya. Tangan kanan Ken Jin Du Zheng membentuk seperti ikan yang sedang berenang dan keluar melewati tangan kanan Jin Dao di Wang Gong Zhao lalu memukul tulang rusuk Jin Dao di Wang Gong Zhao sebelah kanan. Walaupun ilmu Jin Dao di Wang Gong Zhao tinggi tapi sekarang ini ilmunya tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Babu Gan Kian Changge merasa terkejut, dia berusaha menarik kembali telapak tangan kanannya lalu melayangkan telapak tangan kirinya untuk meneris tangan kanan Ken Jin Du Zheng tapi kakinya telah berputar. Dia mundur dan menyerang lagi semua itu dilakukannya supaya dia bisa mundur, dia hanya meminta agar nyawanya bisa diselamatkan. Walaupun dia memiliki rencana sempurna tapi semua itu sudah terlambat. Tulang bahu kiri dan kanannya ditotok oleh Ken Jin Du Zheng. Kedua tangannya terasa kaku dan tidak bertenaga, telapak tangan yang berkilau berhenti di depan wajahnya. Changge mendapat julukan Babu Gan Chen, delapan langkah mengejar Tong Gret, pasti ilmu meringankan tubuhnya memiliki keistimewaan tapi dengan care apapun dia berusaha bergerak tetap saja telapak tangan yang berkilau itu tidak menjauh dari depan hidungnya. Dia merasa takut menjelang kematiannya, banyak hal yang belum dia lakukan dan pikirkan, sekarang mengalir dengan dras seperti air sungai, masuk ke dalam pikirannya. Dia menamai dirinya pendekar tapi dalam hidupnya dia pun telah banyak melakukan hal jahat, kejahatannya muncul di dalam pikirannya. Sekarang gak merasa kematian memang pantas untuknya, orang yang akan mati perkataannya lebih jujur, sampai dia merasa beban di dalam hatinya menghilang. Dia memejamkan matu dan menarik nafas panjang, menyesali kehidupannya, dan menunggu maut menjemputnya. Dia berpikiran lama seperti itu, dari rasa bingung dan akhirnya dia sadar ketika ada angin yang berhembus ke arahnya, tiba-tiba dia tersadar, aku belum mati, karena merasa diberi kesempatan hidup maka semangatnya pun timbul kembali, dia membuka matu, ternyata di depannya tidak ada seorang pun, dan Ken Jin Do Zeng entah menghilang kemana. Hanya dalam waktu singkat dia merasa mati tapi juga merasa hidup kembali, tapi sekarang pikirannya dengan pikiran sebelumnya sudah tidak sama. Dia tergesa-gesa berjalan dua langkah ke depan untuk melihat keadaan sekeliling kamar itu. Ternyata di sana tidak ada seorang pun, Ye Ujian Ksiaoling yang sedang sakit dan merintih di ranjang pun sekarang ngatai entah kemana. Dia menghela nafas panjang, cita-citanya yang tinggi hilang entah kemana, sampai saat tadi dia berpikir akan mengganti kerugian kepada orang yang telah dirugikannya, ternyata orang itu sudah menghilang. Dia berpikir, sekarang satu-satunya langkah yang akan ku jalani adalah mengubur dalam-dalam namaku kemudian menjadi orang biasa. He eh, baru mempunyai ilmu silat sedikit saja kah sudah berebut nama di dunia persilatan, dia segera keluar dari kamar itu, begitu mengangkat kepalanya dia melihat ada sarang laba-laba di sudut kamar, sarang laba-laba itu terputus karena tertiup angin. Dia berpikir, nasibku dan nasib laba-laba itu sama, tidak bisa melewati hujan dan angin, dalam hidup Babu Gan Ksiaol Gai dia jarang bertemu dengan musuh yang kemampuannya tidak terduga, begitu bertemu dengan musuh seperti itu dia merasa tidak berguna. Hanya dalam waktu singkat musuh berhasil menundukannya dan dia pun menurut. Dia mengingat kembali kesuksesannya, semua itu bukan karena dia mempunyai ilmu silat yang tinggi melainkan karena orang yang dia temuinya mempunyai ilmu silat lebih rendah darinya. Rasa percaya diri dan kesombongannya, sekarang lenyap entah kemana, sekarang yang ada hanya rasa tidak percaya diri dan penyesalan. Dia tampak terus berpikir dan tidak maju selangkah pun dari sana. Sarang laba-laba terputus karena tertiup angin, walaupun gagal laba-laba itu tidak terlihat patah semangat, dia berusaha memanjat ke sudut dan membuat sarangnya lagi. Angin berhembus lagi, sarang yang baru dibuatnya terputus lagi. Laba-laba itu tetap dengan semangat membuat sarangnya lagi tapi tidak terlihat putus asa. Dia sedang melawan kekejaman alam. Hati babu gan khancanggai menjadi terbuka, laba-laba saja bisa seperti itu, masa aku kalah dari seekor laba-laba dia merasa bersemangat kembali. Masih banyak yang bisa kulakukan di dunia ini, dengan langkah besar dia keluar dari kamar, apa yang ku hutang dari orang lain harus ku bayar, kalau sekarang aku pergi begitu saja, itu bukan sikap seorang laki-laki sejati. Dia merasa kedua tangannya ada tenaga lagi, tangan yang tadinya terasa lemah sekarang mulai bertenaga, dia merasa sangat berterima kasih kepada khanjin do zeng, kalau tidak mungkin kedua tangannya sudah cacat. Dia berkata pada dirinya sendiri, mungkin di dunia ini kecuali diriku, tidak ada yang merasa benar-benar berterima kasih kepada khanjin do zeng. Tadinya dia bermaksud melarikan diri sekarang dia keluar dari rumah itu dengan perasaan tenang, tiba-tiba dia teringat pada jendau di Wang Gong Zhao yang bersama-sama melarikan diri, dia merasa tidak enak karena itu pikirannya pun bergejolak, dia telah melupakan Wang Gong Zhao. Dia kembali ke kamar tadi, dia sudah melihat ada mayat. Ternyata mayat itu adalah mayat Wang Gong Zhao yang rambutnya mulai memutih. Melihat mayat itu, hati Babu Gan Cancanggai merasa sedih. Sewaktu dia sedang berpikir tiba-tiba dari luar terdengar ada yang berkata, sayang sekali. Sayang rumah sebesar ini, tidak ada penghuninya, suaranya terdengar sangat jernih. Siapakah dia pikir Babu Gan Cancanggai? Suaranya seperti sangat dikenalnya. Kemudian dia berpikir lagi, di sini begitu terpencil, mengapa bisa ada orang datang kemari terdengar ada yang berkata lagi, Kier, kau lihat jejak kaki ini masih baru, apakah ada yang tinggal di sini? Suara itu menjawab, aku akan masuk dulu untuk melihat-lihat, Babu Gankan Changgai berpikir, celaka. Sekarang ini ada mayat di sisiku. Aku akan dicurigit telah membunuh Wong Gong Zhao, dan aku tidak bisa memberikan penjelasan apapun, segera dia menggendong mayat Wong Gong Zhao. Dia ingin pergi dari sana tapi pintu rumah itu akan terbuka dan sudah ada seseorang yang masuk. Melihat Babu Gankan Changgai, dia sedikit mundur seperti kaget melihatnya. Tapi wajahnya tetap datar. Kemudian menyusul masuk seorang anak yang berumur sekitar 13-14 tahun, dia sangat tampan. Kedua matanya yang besar melihat Babu Gankan Changgai. Kemudian dia berteriak, Tuan, cepat masuk. Di rumah ini ada yang mati Babu Gankan Changgai berpikir, anak ini sangat aneh, melihat ada mayat, dia tidak ketakutan, malah berteriak. Pengalaman hidup Babu Gankan Changgai sangat banyak. Matanya tampak terputar. Dia merasa hal ini memang pantas dicurigai. Di luar terdengar ada yang berkata lagi, suara jernih itu bertanya, apakah benar sambil bicara orang itu melenggang masuk. Bajunya mewah dan dia tampak sangat bersemangat. Babu Gankan Changgai berteriak, Ternyata kau, ternyata orang yang masuk adalah putera perdana menteri. Orang yang terlihat selalu misterius, Guzuo Piao. Guzuo Piao melihat Babu Gankan Changgai ada di rumah itu, ekspresi wajahnya seperti kaget. Dia bertanya, apakah dia adalah pendekar Wan Babu Gankan Changgai kaget karena Guzuo Piao dengan curiga melihatnya. Sepertinya dia curiga Jin Dao di Wang Gong Zhao dibunuh olehnya. Pada saat seperti itu, apa yang harus dia jelaskan? Dia hanya bisa bengong. Berbagai macam masalah yang dialaminya hari ini membuat Babu Gankan Changgai yang sangat berpengalaman menjadi kebingungan. Metu Guzuo Piao terus menatapnya. Sorot matanya terlihat seperti ada cahaya yang memaksa juga seperti ingin mengetahui isi hati Babu Gankan Changgai. Dengan suara rendah dia bertanya, pendekar Changg, apa yang telah terjadi Babu Gankan Changgai menarik nafas panjang. Dia menceritakan semua hal yang telah terjadi. Sewaktu menceritakan tentang bagaimana kemampuan ilmu silat Ken Jin Doozeng dan kemunculannya yang selalu tanpa dugaan. Babu Gankan Changgai memberitahu bahwa dia sangat mengagumi Ken Jin Doozeng dan berkata, pantas Ken Jin Doozeng bisa menguasai dunia persilatan selama ratusan tahun dan belum pernah terkalahkan selama ini, semua ini karena dia memang mempunyai ilmu silat hebat. Benar-benar pantas untuk dikagumi, dari metu Guzuo Piao terlihat ada kilau yang membuat orang sulit mengerti apa arti dari kilauan itu. Seperti terlihat senang tapi juga seperti tidak menyukai pujian Babu Gankan Changgai pada Ken Jin Doozeng. Tapi hanya dalam waktu singkat sorot matanya sudah kembali normal. Dengan melotot dia bertanya, apakah benar kejadiannya memang seperti itu dia melihat mayat Jin Doozeng. Dia masih curiga kepada Changgai. Sebenarnya Babu Gankan Changgai ingin mengatakan sesuatu tapi mengingat kalau Guzuo Piao adalah putera perdana menteri, akhirnya dia memutuskan untuk menyimpan kata-katanya. Tapi sikap tidak sukanya tidak bisa ditutupi. Dia berkata, jika cuan muda tidak percaya, aku pun tidak bisa berkata apa-apa lagi, Guzuo Piao melarangnya untuk meneruskan kata-katanya. Dia mempunyai wibawa yang sudah menjadi pembawaannya, membuat siapapun harus mendengar perkataannya. Pembawaan ini memang sudah menjadi bakat alaminya. Tapi pengalaman dan latihan pun tidak boleh berkurang. Babu Gankan Changgai menundukkan kepalanya. Dia tidak meneruskan perkataannya. Dia terdiam sebentar. Babu Gankan Changgai tetap merasa kalau dia dicurigai. Tiba-tiba dia melihat mayat Wang Gong Zhao dan menepuk dahinya. Jika cuan muda tidak percaya, aku akan membutikannya sehingga cuan muda percaya. Dari sudut matanya dia melihat Guzuo Piao seperti sedang tertawa. Segera Babu Gankan Changgai jongkok di depan mayat Wang Gong Zhao. Dia membuka baju Wang Gong Zhao sambil berkata, pendekar Wang dipukul oleh Ken Jin Du Zhang di bagian dadanya. Di dadanya pasti ada bekas telapak berwarna kuning. Itu akan, kata-katanya tiba-tiba berhenti dan dia tidak bisa bicara apa-apa lagi. Guzuo Piao bertanya, ada apa terlihat dada Wang Gong Zhao hanya ada bercak berwarna hitam bekas dipukul. Tidak ada telapak tangan berwarna kuning. Sudut mati Guzuo Piao terlihat ada tawa. Kali ini Babu Gankan Changgai benar-benar bengong. Dia menyaksikan dengan metu kepalanya sendiri kalau Wang Gong Zhao dipukul oleh Ken Jin Du Zhang di bagian dada. Siapapun selama puluhan tahun ini bila dia dipukul oleh Ken Jin Du Zhang pasti akan terlihat telapak tangan berwarna kuning. Sekarang di dada Wang Gong Zhao hanya terdapat bercak berwarna hitam. Bagaimana dia harus menjelaskan semuanya? Apakah orang tadi bukan Ken Jin Du Zhang? Apakah ada seseorang yang memalsukan identitasnya? Tapi ilmu silat orang itu miliki tidak mungkin bisa ditiru oleh siapapun. Siapakah orang ini? Apakah di dunia persilatan ini masih ada pesilat tangguh lainnya yang hanya memiliki satu tangan? Babu Gankan Changgai tidak bisa menjelaskannya. Dengan suara kecil dia bertanya-tanya, apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Guzuo Piao tertawa. Seperti tertawa dingin. Kata Babu Gankan Changgai, aku dan Wang Gong Zhao adalah teman lama. Jika cuan muda masih menaruh curiga, Guzuo Piao tertawa dan menyela perkataannya. Apakah pendekar Changgai mengira aku mencuriga Anda? Walaupun aku tidak bisa ilmu silat tapi aku bisa mengerti sedikit-sedikit. Dia menunjuk mayat Wang Gong Zhao dan berkata, orang yang membuat pendekar Wang mati, dilihat dari lukanya dia adalah pesilat tangguh dan ilmunya benar-benar sangat tinggi. Jika ilmu silat milik pendekar Changgai, aku rasa belum sampai pada tahap ini, dia berhenti bicara. Wajah Babu Gankan Changgai merah. Dia tahu apa yang dimaksudkan oleh Guzuo Piao. Berarti dengan kemampuan ilmu silat yang dimiliki Babu Gankan Changgai belum mencapai pada tahap bisa membunuh Wang Gong Zhao. Dengan teliti dia melihat luka Wang Gong Zhao. Bercak hitam di tubuh Wang Gong Zhao masih mengumpul dan setelah dirabah-rabah ternyata bajunya masih sangat rapi. Dia bertambah kaget lagi dan berpikir, orang ini benar-benar mengejutkan. Sepertinya kemampuan ilmu silatnya sudah mencapai tahap gesan dan iu, dari balik gunung memukul sapi, kemudian dia berpikir lagi, Chuan Muda ini sangat mengetahui kualitas suatu benda, tiba-tiba dia teringat pada kelakuan Guzuo Piao dan sorot matanya yang berkilau. Hatinya bergerak. Yang perlu diketahui, orang yang berilmu silat tinggi, sorot mati mereka pasti tidak akan sama dengan sorot mati orang biasa. Di dunia ini banyak hal yang bisa dibohongi tapi apa yang dipancarkan dari mati, tidak akan bisa menutupi hati seseorang sekalipun dia adalah orang jahat atau jujur. Dari pandangan mati saja semua bisa terlihat. Babu Gan Khan Changde berpikir, aku benar-benar bodoh. Dari gerakan, kata-kata, ataupun sikapnya, terlihat kalau dia mempunyai kemampuan ilmu silat, mungkin ilmunya lebih tinggi dari ku orang yang menyembunyikan ilmunya semakin memberikan kesan misterius. Babu Gan Khan Changde bertanya, apakah cuan muda bisa ilmu silat anak kecil itu tertawa dan berkata, sekarang Anda baru tahu Guzuo Piao memelototi anak itu dan berkata, sejak kecil aku selalu bersekolah, tidak lupa juga mempelajari ilmu pedang. Dia tertawa lagi, aku hanya mempunyai ilmu silat biasa-biasa saja. Babu Gan Khan Changde menghembus nafas lega dan berkata, ternyata begitu, dia melihat anak itu. Anak itu sedang tertawa melihat Babu Gan Khan Changde. Babu Gan Khan Changde baru tahu kalau ternyata pelajar sopan ini adalah seorang pesilat dan mungkin dia adalah pesilat tangguh. Karena itu dengan kaget dia berkata, ternyata cuan muda juga orang pesilatan. Aku benar-benar telah salah menilai Anda, semenjak mendapat keringanan hukuman dari Ken Jin Du Zeng, sikap yang biasanya terlihat sombong, sekarang sudah tidak terlihat lagi. Dia mulai menyadari orang yang berilmu lebih tinggi darinya ternyata sangat banyak. Dengan rasa sungkan dia bertanya, cuan muda termasuk keperguruan mana? Apakah Anda bisa memberitahuku anak itu adalah anak yang sering membantu Gu Zuo Piao membawa buku? Mungkin karena terlalu disayang, sekarang dia yang menjawab. Bagaimana cuan muda menjawab pertanyaan ini sambil menghitung dia berkata, Guru cuan mudaku adalah Song San Saolin, Guru Yuan Gong. Masih ada dari Wudang Pendekar Ling Ji. Cuan Zong dari perkumpulan Kun Lun masih ada Kisou Kian Kedari Dian Chang. Dengan begitu cuan muda termasuk dari perkumpulan mana kata-kata anak itu membuat Babu Gan Cha Chang Gai menarik nafas kaget. Karena nama-nama yang disebutkan anak itu sangat terkenal di dunia persilatan dan generasinya berada di atasnya semua. Sekarang mereka jarang mencampuri urusan dunia persilatan. Dengan curiga dia melihat Gu Zuo Piao dan berpikir, apakah dia benar-benar, murid dari orang-orang tadi Gu Zuo Piao tertawa, dia tidak mengakui juga mengakui. Anak itu berkata lagi, apakah cuan tidak percaya segera anak itu memperagakan jurus-jurus Song Lin. Dia benar-benar sangat memahami jurus-jurus itu. Tiba-tiba telapaknya diubah. Dia sudah mengeluarkan jurus Wudang. Tiba-tiba dia menangkap pedang, tubuhnya terbang. Dia sudah mengeluarkan jurus-jurus Kun Lun yang sangat lihai. Babu Gan Cha Chang Gai melihat jurus-jurus yang diperagakan anak itu dan tidak curiga lagi. Anak itu memperagakan ilmu silat Sa O Lin, Mudang, Kun Lun, dan Tian Chang. Gu Zuo Piao sambil tertawa melihat kelakuan anak itu tapi dia tidak melarangnya. Wajahnya tertawa membuat orang lain tidak mengerti. Apakah Anda sudah percaya sekarang? Tanya anak itu sambil tertawa. Babu Gan Cha Chang Gai berdiri dan memberi hormat kepada Gu Zuo Piao. Dia berkata, maafkan, aku tidak tahu kalau tuan muda adalah pesilat berilmu tinggi. Dia memberi hormat lagi kepada anak itu dan berkata, bukan tuan muda saja, tapi tuan kecil ini pun seorang pesilat tangguh. Anak itu tertawa dan berkata, apakah benar? Bagaimana jika kita bertarung sekarang Babu Gan Cha Chang Gai dengan malu-malu tertawa? Dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Untuk Gu Zuo Piao membentaknya, Kier, jangan nakal mereka bertiga tinggal sebentar di rumah usang itu. Gu Zuo Piao mulai merasa kesal. Dia berkata, mayat pendekar Wong Chika diletakkan di sini terlalu lama itu pun tidak baik, lebih baik kita bawa dulu ke rumahku dan dikuburkan dengan baik. Kata Babu Gan Cha Chang Gai, itu yang ku inginkan, Kier langsung meloncat dan menggendong mayat Wong Gong Zhao. Tapi karena Kier terlalu pendek, mayat Wong Gong Zhao terkulai turun. Kepalanya hampir mengenai tanah. Mengingat dulu dia dan Wong Gong Zhao selalu bersama-sama mengalahkan musuh juga bersama-sama berkelana di dunia persilatan, dia merasa sedih. Dia segera mendekat dan pelan-pelan mengangkat mayat Wong Gong Zhao. Di luar ada sebuah kereta mewah. Di atas kereta terlihat ada kusir berbadan sangat tegap. Pakaian kusir itu lebih bagus daripada pakaian tuan muda biasa. Diam-diam dia menarik nafas, keluarga menteri benar-benar berbeda dengan keluarga kaya lainnya. Di dalam kereta terlihat ada rantang dan cangkir. Babu Gan Cha Chang Gai baru terpikir, Ternyata Wong muda keluar kota untuk bertamasha, ini adalah salah satu kejelekan sifat manusia. Begitu dia terlepas dari bahaya, dia baru bisa memikirkan masalah lain. Kereta berjalan sangat kencang. Hanya dalam waktu singkat sudah sampai di kediaman Perdana Menteri. Guzwop Yao sangat mengetahui jalan. Hanya beberapa kali belokan mereka sudah berada di sebuah taman. Orang-orang yang ditemui di kediaman Perdana Menteri pada saat melihat tuan muda mereka membawa pulang mayat, walaupun merasa aneh tapi mereka tidak berani bertanya. Begitu masuk ke sebuah taman ternyata di sana sudah ada beberapa pelayan datang menghampiri mereka. Mungkin mereka adalah orang-orang terdekat Guzwop Yao. Mereka membawa mayat Wong Gong Zhao. Lalu Guzwop Yao juga dengan suara kecil berpesan dan pelayan itu pun segera membawa mayat Wong Gong Zhao pergi. Guzwop Yao membalikan badan dan berkata, Kakak Chang, kalau tidak ada keperluan lainnya tinggallah sementara di rumahku selama beberapa hari. Babu Gan Changgai sedang berpikir, Tiba-tiba mendengar Guzwop Yao berkata padanya dengan kaget berkata, Yei Babu Gan Changgai mengikuti sorot metu Guzwop Yao melihat ke arah yang dilihatnya. Ternyata di sisi gunung buatan itu terlihat ada seseorang sedang terbaring di sana dan dia sedang merintih. Orang itu terbungkus selimut, badannya tidak terlihat. Tapi dari rintihannya siapapun bisa menebak kalau orang itu adalah perempuan. Dia berpikir, apakah dia adalah Yei Ujian Xiaoling karena itu dia segera mengikuti Guzwop Yao berlari ke gunung buatan. Begitu mendekat orang itu, dia bisa melihat dengan jelas wajah orang itu yang tersembul dari gulungan selimut. Rambutnya berantakan, karena suhu tubuhnya panas wajahnya pun erah. Matanya terpejam dan nafasnya terengah-engah. Dia adalah Yei Ujian Xiaoling. Babu Gankan Chianggai mulai merasa curiga, mengapa Yei Ujian Xiaoling bisa ada di sini? Apakah Ken Jin Du Zeng yang mengantarkannya ke sini tapi dia segera menepis pikirannya? Ken Jin Du Zeng sudah muncul selama ratusan tahun di dunia perselatan. Dia adalah orang terkejam di dunia, sifatnya pun dingin. Mana mungkin dia mau mengurus masalah tetek bengek seperti ini dan mengantarkan seorang gadis sakit kes ini? Pikirannya terus berjalan. Dia tidak bisa menjelaskannya apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba dia teringat pada cerita-cerita dunia perselatan, hubungan antara Ken Jin Du Zeng dan Wismak Xiaoxiang. Dia baru mengerti dan berpikir, pantas saja tapi segera dia menaruh curiga lagi. Jika Ken Jin Du Zeng ingin menolong Yei Ujian Xiaoling, mengapa dia mengantarkan Yei Ujian Xiaoling ke sini? Diam-diam dia melihat Gu Zuo Piao. Terlihat Gu Zuo Piao sangat cemas memeriksa penyakit Yei Ujian Xiaoling. Perhatiannya kepada Yei Ujian Xiaoling terlihat jelas dari wajahnya. Babu Gan Kaat-shanggai mencari satu alasan tepat untuk menjelaskan kepada dirinya, mungkin Ken Jin Du Zeng tahu kalau Gu Zuo Piao dan Yei Ujian Xiaoling adalah teman akrab dan sengaja dia mengantarkannya ke sini supaya mereka bisa berjodoh, sambil tersenyum dia melihat mereka berdua dan berpikir, menurut orang-orang dunia persilatan Ken Jin Du Zeng sangat kejam. Menurutku tidak seperti itu, tiba-tiba dia teringat pada satu hal, apa yang kulihat, Ken Jin Du Zeng tadi, aku, kepalanya pusing. Sambil merasa pusing itu tidak melihat ada sedikit informasi yang bisa membuat dia berpikir lebih jauh lagi. Dia menyalahkan dirinya karena bodoh, sebenarnya dia tidak tahu apa yang sudah terjadi, dan semua sudah tidak termasuk pada aturan biasa. Apa yang terjadi di dunia ini hanya dia sendiri yang tahu, tidak ada orang yang bisa mengerti apa alasannya. Sekarang Jin Dao Wang sudah meninggal, hanya tinggal dia sendiri. Pendekar sekarang atau dulu, pada saat menghadapi kematian, mereka tidak takut. Tapi jika seseorang sudah melewati bahaya ini kemudian nyawanya selamat, dia akan merasakan betapa pentingnya kehidupan ini. Babu Gan Kao Changgai berpikiran demikian. Dia sangat berterima kasih Ken Jin Du Zeng karena telah melepaskannya. Membuat dia tahu bahwa hidup adalah suatu kenikmatan. Orang-orang yang mati sangat banyak. Banyak laki-laki sejati sudah mati dan tidak ada kesempatan untuk membalas dendam, karena itu dia menyimpan kesedihan yang dalam dan berpikir, dunia persilatan begitu banyak budi dan dendam. Dendam dan budi saling berkaitan. Aku harus bagaimana bertindak? Apakah mulai sekarang aku lebih baik tidak usah muncul lagi di dunia persilatan? Ilmu silat yang kumiliki sekarang, sekalipun aku mengundurkan dari dunia persilatan lalu berlatih selama 10 tahun atau 20 tahun, tidak akan bisa mengalahkan Ken Jin Du Zeng. Dia berdiri lalu berjalan ke arah taman dan dari taman kembali lagi ke gunung buatan. Yang dipikirkannya sekarang adalah bagaimana menjalani sisa hidupnya, apa yang harus dilakukannya sekarang? Dia berkata pada dirinya sendiri, sekarang aku harus bagaimana? Apalagi yang harus aku lakukan seseorang jika otaknya dipenuhi banyak masalah, apa-apa yang terjadi di sisinya, dia sama sekali tidak merasakannya. Sewaktu dia mondar-mandir berjalan, di belakangnya ternyata juga ada seseorang yang mengikuti. Dia berjalan cepat, maka orang itu pun berjalan cepat. Dia berjalan pelan, maka orang itu pun berjalan pelan. Ilmu meringankan tubuh Babu Gankan Chianggai sangat bagus tapi ternyata ada seseorang yang mengikutinya dari belakang, dia sama sekali tidak mengetahuinya. Tiba-tiba Babu Gankan Chianggai mendengar tawa di belakangnya. Dengan kaget segera dua tangannya terpasang untuk menjaga dadanya. Begitu melihat siapa orang itu, Babu Gankan Chianggai ingin tertawa. Ternyata orang ini adalah Kier yang umurnya masih muda tapi ilmu silatnya sangat tinggi. Begitu melihat kalau orang itu bukan Ken Jin Do Zeng, hatinya merasa tenang. Dia berkata, Chuan kecil, kau sedang menertawakan apa Kier tertawa dan menjawab, Sifu Chang, katanya nama Anda adalah Babu Gankan Chianggai. Aku mengira ilmu meringankan tubuh Chuan pasti bagus, tapi sejak tadi aku mengikuti Anda di belakang, tapi Anda sama sekali tidak mengetahuinya. Babu Gankan Chianggai melihat anak ini sangat lucu dan juga polos. Dengan suara kecil dia berkata, Chuan kecil, apakah Chuan mudamu sering mengajarimu ilmu silat? Kier mengangguk dan berkata, Chuan mudaku tidak pernah benar-benar mengajariku ilmu silat pedang atau kepalan tangan. Dengan aneh Babu Gankan Chianggai bertanya lagi, lalu mengapa kau bisa ilmu silat? Sewaktu Chuan mudaku sedang berlatih ilmu silat, aku selalu melihat dari pinggir. Bukankah itu pun sama dengan belajar? Si Fuchang, Anda belajar ilmu meringankan tubuh belajar kepada siapa? Mengapa tidak begitu bagus? Kelihatannya guru Anda ilmunya juga terbatas. Babu Gankan Chianggai tertawa mendengar perkataan anak itu. Dengan wajah pura-pura marah Babu Gankan Chianggai berkata, Bukan karena ilmu silat ke guruku tidak bagus, tapi aku yang bodoh, tidak tekun belajar. Nama guruku adalah Chi Zhengzi. Pasti kau belum pernah mendengarnya bukan berbicara dengan seorang anak kecil yang masih polos, kita pun akan ikut polos. Karena itu mereka cocok mengobrol. Ki R berkata, Chi Zhengzi, sepertinya aku tahu nama ini. Tiba-tiba Ki R berkata, Si Fuchang, katanya jurus Luo Yee Cui Feng Zheng sangat terkenal dan liai. Apakah Anda mau mengajarkannya kepadaku? Beberapa jurus Ki R hanya berumur 13-14 tahun sedangkan Babu Gankan Chianggai adalah orang terkenal dunia persilatan. Kalau mengatakan julukan Babu Gankan, orang itu akan merasa takut. Sekarang Ki R mengajak bertarung kepada Babu Gankan Chianggai, benar-benar membuat Babu Gankan Chianggai bingung. Karena ini rasanya lucu, seorang yang sudah terkenal di dunia persilatan akan bertarung dengan seorang anak kecil. Walaupun menang tentunya hal ini akan memalukan. Segera dia berkata, Chuan kecil, bukan aku tidak mau menemanimu bermain, hanya saja yang jika bertarung, dan kau tidak berhati-hati, akibat yang terberat adalah salah satunya akan mati, yang ringan-ringan saja hanya akan terluka. Lebih baik kita mengobrol atau aku akan menceritakan sebuah dongeng untukmu. Ki R menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak ingin mendengarkan cerita. Aku sering mendengar kalau Luo Yee Cui Feng Zeng adalah ilmu silat yang sangat liai, ilmu itu sangat bagus. Tapi pada saat bertarung dengan musuh, ilmu itu sama sekali tidak berguna. Karena itu aku ingin mencobanya. Apakah memang betul ilmu itu tidak berguna pada situasi seperti itu? Apa yang harus dilakukan oleh Babu Geng Can Chang Gai? Kalau tidak meladeni Ki R bermain beberapa jurus, kabar memalukan ini akan segera menyebar. Orang dunia perselatan akan mengatakan kalau Luo Yee Cui Feng Zeng hanya bagus di luar. Maka nama baiknya akan rusak dan sama dengan menghina perguruannya. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa Luo Yee Cui Feng Zeng adalah ilmu warisan dari guru Babu Geng Can Chang Gai, yang bernama Chi Zeng Zi. Melihat angin musim gugur meniup daun-daunan Feng, daun Feng mengikuti tiupan angin dan terjatuh kemudian mengikuti arah angin melayang-layang. Melayang di atas tanah kira-kira 4 sampai 5 kaki. Karena itu jurus ini dinamakan Luo Yee Cui Feng Zeng, daun jatuh mengejar angin. Babu Geng Can Chang Gai telah belajar ilmu silat pada gurunya, dia juga mempelajari Luo Yee Cui Feng Zeng. Awalnya dia mendekati sebuah pohon Feng menunggu angin musim gugur meniup daun Feng hingga jatuh. Karena pohon Feng adalah pohon yang daunnya sering gugur. Begitu tiba musim gugur, daun-daun pohon Feng pasti akan meranggas. Dengan tenaga dalamnya Babu Geng Can Chang Gai hanya bisa memukul satu daun, satu kali memukul satu daun bukan hal sulit, tapi Chi Zeng Zi bisa satu kali memukul mengenai beberapa daun. Karena itu Babu Geng Can Chang Gai harus belajar dengan giat. Setelah berlatih selama 3 tahun lebih, pada saat Babu Geng Can Chang Gai mengeluarkan tenaga untuk memukul daun, dia sudah bisa memukul jatuh tujuh lembar daun. Berarti satu kali pukul Babu Geng Can Chang Gai bisa memukul orang tujuh kali pukul. Kalau ada tujuh orang musuh menyerangnya, bila dia mengeluarkan pukulan ini maka dia bisa memukul tujuh orang sekaligus. Jika bertarung satu lawan satu, sekali pukul bisa mengenai tubuh lawannya di tujuh tempat. Kecepatannya sangat tinggi, dari sini dapat diketahui kalau jurus Luo Yee Cui Feng Zeng sangat lihai. Seumur hidup Cui Feng Zeng, dia hanya menerima satu murid saja karena itu dia mengajarkan semua ilmu silatnya kepada muridnya dan ilmu meringankan tubuh Cui Feng Zeng sangat lihai. Karena itu dia mengajarkan ilmu meringankan tubuhnya dengan teliti kepada Babu Geng Can Chang Gai. Dan semenjak Babu Geng Can Chang Gai berkelana di dunia persilatan, ilmu meringankan tubuhnya menjadi terkenal ditambah dengan jurus Luo Yee Cui Feng Zeng, membuat Babu Geng Can Chang Gai sangat terkenal di dunia persilatan. Tapi semenjak dia lolos dari tangan Ken Jin Du Zeng dia menjadi tidak yakin kepada ilmu silatnya sendiri, apalagi mengingat banyak angkatan muda yang terus bermunculan, dan ilmu pedang mereka ternyata berbeda-beda. Dia merasa kalau dia hanya mengandalkan warisan ilmu dari Cizeng Zhe dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu baru, karena itu dia merasa malu. Maka dia berusaha untuk tidak sampai bertarung dengan Kier, maka dia pun berkata, Chuan kecil, kau mengatakan kalau jurus Luo Yee Cui Feng Zeng hanya bagus di luarnya saja atau malah tidak ada gunanya, tidak apa-apa, lebih baik dengarkan aku bercerita saja. Kier berkata, Sifu Chang, kalau Anda tidak mau bertarung denganku, aku akan menganggap jurus Luo Yee Cui Feng Zeng memang tidak berguna. Kata-kata ini membuat Chang Gai menjadi tidak mau kalah dari anak kecil ini, tapi di lain pihak dia pun takut kalau nama perguruannya akan tercemar. Maka dia pun berkata lagi, baiklah, aku akan menemanimu bermain beberapa jurus, silakan kau dulu yang menyerang Chang Gai melihat Kier masih kecil. Selain itu Kier adalah anak pintar karena itu Chang Gai tidak sungkan-sungkan lagi, tangan kanannya menjaga di depan dada, tangan kirinya tampak berputar-putar. Dia mulai menyerang Kier karena Kier masih anak-anak Chang Gai tidak berniat untuk melukainya, maka tenaga yang dipakainya pun hanya 30%. Tapi Kier berhasil menghindar dengan mudah, setelah dia berhasil menghindari serangan Chang Gai, sekarang giliran dia yang menyerang, sambil tertawa dia berkata, Ternyata tebakanku tidak salah, jurus Luo Yee Cui Feng Zeng yang terkenal di dunia persilatan hanya begitu saja kemampuannya, mana mungkin bisa bersaing dengan Ken Jin Do Zeng. Begitu Chang Gai mendengar nama Ken Jin Do Zeng, dia ingin bertanya tapi keadaan tidak memberikannya kesempatan untuk bicara. Kelima jari Kier membentuk seperti kaitan dan siap mencakar ke arahnya. Ternyata tenaga Kier sangat kuat, dia menggunakan jurus udang yaitu 72 jurus mencengkram, kalau tercengkram jurus ini maka tubuh akan menjadi cacat. Chang Gai merasa terkejut, segera dia melompat, dia mengeluarkan salah satu jurus Luo Yee Cui Feng Zeng yang bernama Yee Wukil Feng dan menyatukannya dengan ilmu meringankan tubuhnya yang terkenal. Badannya bergerak dengan cepat, tapi Kier seperti seorang anak nakal, sambil tertawa dia berkata, jurus ini lebih baik dibandingkan dengan jurus tadi. Sekarang lihat aku telapak kanannya sudah mencengkram pergelangan tangan Chang Gai, semua berlangsung dengan sangat cepat. Walaupun Chang Gai sering berkelana di dunia persilatan tapi dia belum pernah melihat ilmu silat seperti ini. Walaupun hanya bertarung beberapa jurus dan tidak bermaksud mengadu nyawa, tapi Kier terus menyerangnya, membuat Chang Gai tidak bisa mengalah lagi. Terpaksa dia mengeluarkan jurus Luo Yee Cui Feng Zeng secara keseluruhan, kedua telapak tangan Chang Gai digerakkan bolak-balik, tubuhnya dengan ringan melayang dan berputar-putar di sekeliling Kier. Ternyata ilmu itu memang terkenal di dunia persilatan. Tapi jangan menganggap remeh kepada Kier yang baru berusia 13-14 tahun, ilmu silatnya sangat tinggi, walaupun Chang Gai menyerangnya dengan ilmu terkenal yang bernama Luo Yee Cui Feng Zeng tapi Kier tidak takut. Dengan ilmu udang, 72 jurus mencengkram, dia segera menotok dan mencengkram lalu menyerang Chang Gai walaupun Chang Gai adalah orang ternama tapi pada saat melayaninya dia merasa cukup lelah. Baru saja lewat beberapa menit, pakaian Chang Gai sudah basah oleh keringat, dia mendapat kesulitan menghadapi Kier, Tapi wajah Kier yang merah seperti apel tetap tertawa dan dia berkata, Si Fu Chang, sejak tadi aku sudah mengatakan kalau ilmu silatmu yang bernama Luo Yee Cui Feng Zeng tidak berguna, Sekarang aku sudah membuktikannya sendiri. Kata-kata ini membuat Chang Gai yang sudah lama berkecimpung di dunia persilatan menjadi marah. Dia membentak, bocah tengik. Kau berani menghinaku telapak tangan ditambah dengan tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuh yang terkenal, menyerang Kier. Terdengar angin yang dihasilkan dari telapak yang terus berbunyi. Muncul bayangan di depan dan di belakang Kier, dan terus mendesak Kier. Pada saat telapak tangan menyerang seperti gelombang kuat, Kier sama sekali tidak merasa takut, Dia tetap terlihat tenang bahkan bisa tertawa, lalu dia pun berkata, Baiklah-baiklah, inilah yang baru disebut ilmu silat, pakailah sedikit tenaga, Kalau tidak Anda tidak seperti orang terkenal Kier segera mengeluarkan ilmu kepalan tangan Saolin, Dia seperti seekor macan yang turun dari gunung. Seperti seekor ular kobra yang sedang menjaga guanya. Walaupun ilmu silat Chong Gai sangat liai, tapi dia tidak bisa membuat Kier berada di bawah angin. Kier bertambah bersemangat, hal ini membuat Chong Gai menjadi kaget juga marah. Chong Gai sadar dia tidak akan bisa memenangkan pertarungan ini. Nama besarnya di dunia persilatan akan tenggelam, Seorang pesilat tangguh dan berpengalaman bisa kalah total di tangan seorang anak kecil, Hal ini benar-benar memalukan. Sekarang Kier berada di atas angin dan Chong Gai hanya bisa bertahan tidak bisa menyerang. Keadaan ini membuat Chong Gai menjadi serba salah. Kecuali dia mengaku kalah maka pertarungan pun akan selesai, Tapi Chong Gai tidak mau melakukannya di depan anak kecil ini. Terpaksa dia mengeluarkan jurus Luo Yee Cui Feng Seng yang paling dasyat yaitu Feng Guang Yee Jing, Angin Habis Daun Gila. Jurus ini dipersiapkannya untuk mati bersama-sama dengan musuhnya, Sebenarnya Chong Gai dan Kier hanya main-main, Sebenarnya dia tidak mau mengeluarkan jurus ini tapi dia merasa lawan terlalu kuat terpaksa dia mengeluarkan jurus ini. Segera dia mendekati Kier, Telapak tangan kiri dan kanan secara bersama-sama menyerang, Setiap kali menyerang dengan jurus Luo Yee Cui Feng Seng dia bisa mengeluarkan tujuh macam jurus dan menotok di tujuh nadi. Kedua telapak tangannya secara bersama-sama dikeluarkan berarti akan ada empat belas nadi yang tertotok, Diperkirakan kalau Kier tidak mati dia pasti akan terluka. Tapi dalam situasi berbahaya seperti itu, Kier tetap tertawa dan berteriak, Ilmu telapak yang bagus, Segera kakinya berputar, Tubuh kecilnya sudah terbang melewati kepala Chong Gai dan dengan ringan mendarat di belakang Chong Gai. Kelima jarinya menotok pundak Chong Gai, Lalu dia berkata, Ini adalah ilmu Kunlun Pai yang bernama Kijing Heng Luesu, Burung terkejut pohon-pohon. Mungkin Anda belum pernah melihatnya Chong Gai sama sekali tidak menyangka kalau Kier bisa dengan cepat mengubah jurusnya, Begitu kedua telapak tangannya memukul Kier sudah menghilang. Dan tiba-tiba saja di belakangnya sudah terdengar tawa Kier. Begitu Chong Gai membalikan badannya punggungnya sudah ditotok dan dia merasa tubuhnya kaku. Nadi bagian punggung adalah nadi mematikan, sekarang dia hanya merasa kaku. Dia tahu Kier tidak akan mengambil penyawanya. Tapi dia merasa malu dan berkata, Kier, ilmu silatmu lebih tinggi dariku, Aku mengaku kalah setelah itu dia melompat melewati pagar tembok. Kier berteriak, Hei, mengapa Anda pergi? Pertarungan belum selesai tapi Chong Gai sudah berlalu dari sana. Dalam sekejap dia sudah menghilang, Dia telah kalah dari tangan Kier, Nama besarnya yang selama ini dibangun dengan susah payah akan hancur begitu saja, Karena itu dia merasa malu bila tinggal di sana lebih lama. Bapak enam orang misterius setelah berlari kurang lebih setengah jam, Sampailah dia di sebuah rumah makan, Karena perutnya terasa lapar maka dia pun memutuskan untuk memasuki rumah makan itu. Rumah makan itu terlihat sepi hanya ada dua sampai tiga orang tamu, Di bagian timur terlihat seorang pendeta dan yang di sebelah barat ada seorang pengemis, Dia tampak berwibawa, sekali melihat langsung dapat dikatahui bahwa dia bukan pengemis kebanyakan Tapi dia adalah seseorang yang berilmu. Chong Gai tidak mau mengurusi persoalan seperti itu lagi. Semenjak dia bertarung dengan Kier, Dia mulai merasa kalau ilmu silatnya rendah, Dan julukannya sebagai Babu Ganshen itulah lucon belaka. Dia selalu menganggap selain gurunya, Chi Zhengzi yang bisa mengimbangi ilmu silatnya, Semua kemampuan ilmu silat orang lain berada di bawahnya. Sekarang dia tahu kalau pikirannya selama ini salah.